Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Pada Mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 7 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Italia, yaitu laga seru antara AC Milan versus Lazio. Dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu, AC Milan force per empat dan over under 2-3 per empat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat AC Milan dalam performa yang cukup baik, di mana belum terkalahkan di empat laga terakhir, dan meraih tiga kemenangan beruntun. Sementara itu Lazio dalam performa yang lebih baik lagi, di mana sukses tidak terkalahkan di lima laga terakhir, dan meraih tiga kemenangan. Melihat performa kedua tim, sepertinya kedua tim sama kuat, dan laga kami prediksi berakhir imbang. Jadi kami memprediksi bermain Lazio tahan seperempat dan over 2-3 per empat. Dan kami lebih sarankan sobat bermain Lazio tahan seperempat, dengan prediksi skor 2-2. Lanjut ke partai kedua, kita Liga Primer Inggris, di mana ada laga antara Leeds United versus Liverpool. Dan untuk pasarannya yaitu Liverpool 4-3 per empat dan over under 3, mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Leeds United dalam performa yang cukup bagus, di mana belum terkalahkan di tiga laga terakhir, dan meraih satu kemenangan. Sementara itu Liverpool dalam performa yang lebih baik lagi, di mana belum terkalahkan di lima laga terakhir, dan meraih tiga kemenangan. Melihat performa kedua tim, sepertinya Leeds United mampu menahan Liverpool. Jadi kami memprediksi bermain Leeds United tahan 3-4 dan under 3, namun kami lebih sarankan sobat bermain Leeds United tahan 3-4. Dengan prediksi skor 1-1. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih, untuk sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu Kaya Bola, dan untuk link pendaftaran, sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, kita kembali lagi ke Liga Seri A Italia. Ada laga antara Sampdoria versus Inter Milan, dan untuk pasarannya yaitu Inter Milan 4-3-4 dan over-under 2-3-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Sampdoria dalam performa yang cukup buruk, di mana di dua laga perdana Seri A, mereka belum mampu meraih kemenangan, dan menelan satu kekalahan. Sementara itu Inter Milan dalam performa yang sangat bagus, di mana sukses menyapu bersih lima laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menggokan Inter Milan yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Inter Milan 4-3-4 dan over-2-3-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Inter Milan 4-3-4, dengan prediksi skor 1-3. Lanjut partai keempat, kita ke La Liga Spanyol, di mana ada laga antara Espanyol versus Atletico Madrid, dan untuk pasarannya yaitu Atletico Madrid 4-3-4 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Espanyol dalam performa yang cukup buruk, di mana tidak pernah menang di empat laga terakhir, dan menelan dua kekalahan. Sementara itu Atletico Madrid dalam performa yang cukup baik, di mana belum terkalahkan di tiga laga terakhir, dan meraih dua kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Atletico Madrid yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Atletico Madrid 4-4 dan under-2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Atletico Madrid 4-5, dengan prediksi skor 0-1. Lanjut lagi partai yang kelima, kita ke Liga Jepang, di mana ada laga antara Gamba Osaka versus Vegalta Sendai. Dan untuk pasarannya yaitu Gamba Osaka 4-4 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Gamba Osaka dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil tiga kalah, satu imbang dan satu menang di lima laga terakhir. Sementara itu Vegalta Sendai dalam performa yang sangat buruk, di mana belum pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan tiga kekalahan beruntun. Melihat performa kedua tim, kami lebih menjagokan Gamba Osaka yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Gamba Osaka 4-5 dan under-2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Gamba Osaka 4-5, dengan prediksi skor 1-0. Oke, sekarang lanjut partai ke-6, masih dari Liga Jepang, kita lihat laga antara FC Tokyo versus Kashiwa Reisel. Dan untuk pasarannya yaitu FC Tokyo 4-5 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat kedua tim sama-sama dalam performa yang kurang stabil, di mana sama-sama meraih hasil satu kalah, satu imbang dan tiga menang di lima laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami yakin Kashiwa Reisel mampu menahan jadi kami memprediksi bermain Kashiwa Reisel tahan setengah dan over-2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain over-2-4, dengan prediksi skor 2-2. Dan partai terakhir, atau partai ke-7, dari Liga Jepang Divisi 2, kita lihat laga antara Ehime FC versus Omiya Ardija. Dan untuk pasarannya yaitu Omiya Ardija 4-5 dan over-under 2-4. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Ehime FC dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil satu kalah, tiga imbang dan satu menang di lima laga terakhir. Sementara itu Omiya Ardija juga dalam performa yang juga kurang stabil, di mana meraih hasil dua menang, dua imbang dan satu kalah di lima laga terakhir. Melihat performa kedua tim, jelas Omiya Ardija sedikit lebih diunggulkan. Namun kami tetap yakin Ehime mampu menahan Omiya Ardija. Jadi kami memprediksi bermain Ehime FC tahan setengah dan under 2-4. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Ehime FC tahan setengah, dengan prediksi skor 1-1. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain handicap atau bermain over-under. Dan jangan lupa tetap ikutin feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam parlay mania, dan jangan lupa WD ya!